I play about one roll 100 gram and hook number four pertama kita buat magic ring ya seperti ini ya isi 20 change 3 19 isinya yang ini 19 2 3 4 5 sampai 20 ya 20 Oke sambung kita sambung ini ya sekarang bikin front double pose di sini ya front double pose 1 2 ini isinya dua jadi nanti ada front double pose double crochet eh front front post double crochet isinya masing-masing dua di sini jadi ada 40 front post double crochet ya 2 2 ya 222 semuanya dua isinya jadi tiap masing-masing ini isinya dua front post double crochet front post double crochet yang tadi 20 isinya 22 ya jadi semua totalnya nanti ada ada dua 42 kali 20 ya front post double crochet 22 kita sambung ya ini totalnya 40 ya sekarang ini front post lagi front post double crochet ini front post single crochet dulu change to front post di sini front post lagi front post double crochet jadi ini satu front post ini isi dua terus ini single double crochet biasa ini sini sini front post lagi front post dua isi dua front post double crochet dua ya di sebelahnya double crochet biasa someday Pada conclude biasa di sini ya HP nonetheless di sini ya Pindah lagi front post double crochet2 v falee 4 ya kisаствiori 1h 1 isi 2 2 terus front post double crochet biasa front post double crochet isi 2 front post double crochet biasa seperti ini ya jadi isi 2 front post double crochet jadi nanti totalnya semua 60, gak apa-apa agak wave ya jadi seperti itu, round 3 ya disini 2 1 ya jadi totalnya 60 kita sambung disini lip stitch ya 1, 2, 3, 4 double treble crochet ya yang ini yang front post kita ambil seperti ini ya terus kita treble crochet ini kita ambil disini front post kita ambil yang ini yang double crochet biasa di row sebelumnya kita bikin 1 2 3 satu kali lagi satu kali lagi masuk sini 1 2 3 jadi seperti ini double crochet kita ke belakang kesini ya ini yang ini nih 1, 2 ya ke front post double crochet di bawah tapi kita dari bawah sini 1 2 3 terus sebelahnya 1 2 3 jadi seperti ini silang ya terus kita cari lagi sini yang ini yang double crochet di bawah biasa 1 2 3 kita isi 2 ya 1 2 3 ya terus kita ke sini ke bawah isi yang front post ini 2 ya 1 2 3 treble crochet 3 jadi silang seperti ini ya 2 kali kita cari lagi yang double crochet sini isi 2 treble crochet front post treble crochet isi 2 ya seperti ini ya terus ini front post ini kita isi lagi seperti ini 1 2 3 sebelahnya ya seperti ini silang ya terus ulang sekali lagi ya kita cari yang double crochet di bawah di row 2 row 3 double crochet kita isi 2 kali front post treble crochet ya sudah gitu kita yang ini front post double crochet row bawah kita isi silangnya ya seperti ini silang seperti ini stepnya pertama magic ring kedua magic ringnya diisi 20 double crochet terus masing-masing diisi 2 front post double crochet terus yang yang row 4 2 front post double crochet jadi 1 front post ini isinya 2 front post ya terus double crochet jadi 60 saya ulangin ini ya saya bikin ini 20 20 double crochet ya terus disini front post isinya 2 front post isinya 2 2 front post isinya 2 seperti itu sekarang row 3 row 3 ini sini front post isi 2 ini double crochet biasa disini front post isi 2 ini double crochet biasa jadi disini totalnya 40 disini totalnya 60 ya sekarang row 1 2 3 row 4 row 4 disini ada chain kita buat chain ini row 4 chain 1 1 2 3 4 ya terus disini treble treble crochet ya terus kesini kita kesini 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 ya kita treble crochet front post isi 2 kali sudah itu kita ke belakang dari belakang kita ke belakang ini di depan ini posisi front kita dari belakang kita isi disini treble treble crochet seperti itu jelas ya terus kesini lagi disini ada ini seperti diulang ya ini disini seperti ini kita cari ladar ini jadi awal seperti ini sama kan ketemu lagi seperti ini jadi ini rute pertamanya step di repeat jadi disini nanti ketemu lagi disini ini yang front post ketemu disini ini yang double crochet biasa jadi yang ini ketemu lagi disini treble front post terus dua kali front post ya ini ketemu terus disini dari sini di belakang ini posisi front ketemu disini di belakang treble crochet seperti itu itu ini back jadi pattern seperti itu row 5 1 2 3 row 4 ya 1 2 3 row 4 row 4 seperti ini ya jadi disini yang di double crochet row 3 isinya 2 seperti itu di posisi nyambungnya kita sudah sampai sini ya sekarang kita mau nyambung ini disini ya kita cari ini ini kan awal tadi awal beginning beginning of row 4 1 2 3 1 2 3 4 ya jadi kita cari double crochet row 3 terus sekarang row 4 kita bikin 2 front pose treble crochet ya terus nyambung join seperti ini ya terus kita slip stitch kita menuju sini yang front pose slip stitch ini ini row 5 ya slip stitch ya slip stitch and then make front pose single crochet change 3 1 2 3 4 and treble front post double crochet ya and now yang ini kita ditempat front jadi kita dari depan front post treble double crochet front post treble double crochet first cross like this ya jadi posisi ininya di belakang i show you again front post treble crochet 1 2 3 front post treble crochet and now go back to here front post treble crochet front post treble crochet yes like this the position is changed now tukar again lagi ya twice looking for front post treble crochet front post treble crochet yeah and then go back again look here like this row 4 we have row 4 kita punya ini sini ya front post treble crochet right right side front in front and front post treble crochet the left side back in back now row 5 we go here front post treble crochet yeah yeah like this and and now here from here front post front post front post treble crochet front post so it's behind it's behind behind it's front position position stitches front post left side is front and right side is behind back okay and now we do after this we do it again here this is row 4 we do it again after this one we get another front post here treble crochet and then we do after this one we do here from here front post treble crochet front post treble crochet like this this is the pattern so it's in front this is behind okay yeah ini yang row 5 terakhir disini disini ya kita sambung join ya ke 6 row ke 6 itu sama seperti row keempat ya disini pertama kita bikin front post single crochet 1 2 3 4 front post single crochet disini ya sebelahnya seperti ini sekarang kita belakangnya kita belakangnya dari belakang tadi depan belakang jadi selang-seling double 2 kali twice make it twice treble treble crochet double crochet double crochet like this and now front post again disini kita cari yang ini yang front post yang to the right kita front post treble crochet ya disini front post treble crochet ya terus kita dari belakang disini 2 kita pindah ke belakang sini treble crochet aja gak usah front post treble crochet seperti itu jadi row 5 seperti ini ya sekarang row 6 row 6 ya disini tadi mulainya disini chain ini chain chain 4 mulainya disini 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 row 6 terus disini dari sini treble crochet gak pakai front post terus kita ambil lagi dari sini disini disini ambil dari sini front post seperti itu terus lagi itu kesini seperti itu row 6 jadi row 6 row 7 ulangin lagi row 7 same as row 5 7 8 9 10 ini same as 5 6 5 6 until until you have reach panjang topi like height of the head ok ok ini row 13 to side i have done with row 13 and now last front post single crochet chain 2 and now back post double crochet bikin ribbing ya make a ribbing stitch front post double crochet back post double crochet front post double crochet back post double crochet ya seperti ini bikin 3 row untuk edging nya row 1 ya ini sudah selesai nyambung the end of the end of first row now row 2 front post double crochet no front post single crochet chain 2 big post double crochet front post do it 3 row and your head is finished finish terakhir i cut 3 low edging ribbing motif ok done 1 2 1 2 3 2 3 3 6 9 9 10 10